Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa Secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi anak-anak Generasi Smart Berkarakter Cerdaski Welcome back to Geography Class With me Missy Tria Estidian Perti Wihazhari Yang akan membersamai anak-anakku semua Untuk belajar geografi yang seru dan menyenangkan Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu berharap anak-anakku semua tetap sehat dan semangat dalam belajar Hari ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik dan fungsi kota Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama adalah Anak-anakku mampu memahami definisi kota dan perkotaan Kemudian mampu mengidentifikasi karakteristik kota Baik itu fisik maupun sosial Yang ketiga Mampu mengidentifikasi klasifikasi kota berdasarkan penduduknya Dan mampu menganalisis fungsi kota Lingkup materi karakteristik dan fungsi kota Yang pertama definisi kota dan perkotaan Yang kedua karakteristik kota baik sosial maupun fisik Yang ketiga klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk Dan yang keempat adalah fungsi kota Silahkan anak-anakku melihat gambar yang ada pada layar monitor ini Taukah kalian di wilayah mana gambar ini dapat dijumpai? Ada yang bisa mengerti atau ada yang pernah lihat? Oke betul sekali Ini adalah suasana kota atau perkotaan Di mana disini terlihat ada sualayan atau supermarket yang sangat besar Dan memadai fasilitasnya Dan yang kedua gambarnya adalah disini Sarana transportasinya itu sudah memadai Adanya trotoar, tempat para pejalan kaki untuk berjalan Dan transportasinya itu sudah lengkap Jadi ini adalah gambar yang mengilustrasikan tentang kota dan perkotaan Anak-anakku Ada yang tahu berapa jumlah kota di Sulawesi Selatan? Ada? Nah jadi jumlah kota di Sulawesi Selatan yaitu ada tiga kota Yang pertama adalah Ini ikon dari kota Makassar yaitu Mesjid Kuba 99 Kemudian yang kedua adalah Monumen Cinta Sejati Habibi Ainun di kota Parepare Kemudian yang ketiga adalah kota Palopo dengan ikon I love Palopositi Jadi ada tiga kota yang ada di Sulawesi Selatan Nah berikut definisi kota dan perkotaan Kota adalah suatu kesatuan manusia Yang diberi tanda dengan hadirnya kepadatan penduduk yang sangat tinggi Serta ditandai dengan adanya serata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistik Sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama Bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan Pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi Ada pun karakteristik dari kota Yang pertama adalah ciri fisiknya Terdapat sarana perekonomian Seperti pasar atau supermarket Kita lihat ilustrasi gambar yang ada pada layar monitor ini Terlihat sarana supermarketnya itu sudah sangat memadai Yang mana di situ para pebelanja atau pembeli itu dengan nyamannya berbelanja Ya berbelanja di supermarket tersebut Nah ini hadir di Makassar ada namanya berkah supermarket Ya membuka peluang pasar untuk produk UMKM Staf ahli pemerintahan hukum dan politik kota Makassar Pak Irwan Mangsawan mengatakan Berdirinya supermarket yang ada di dalamnya juga Menggandeng UMKM atau produk lokal yang berada dalam satu area Akan sangat mempengaruhi preferensi masyarakat dalam berbelanja Ini menjadikan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kota Makassar Yang melibatkan UMKM dan pengusaha kecil memasarkan produknya Atau membuat market dalam supermarket Jadi disini di kota Makassar telah ada supermarket yang membantu Para pengusaha-pengusaha kecil lainnya untuk memasarkan barang dagangannya Di supermarket tersebut Untuk apa? Untuk membantu pembeli penjual-penjual yang ada Yang secara lokal yang ada di Makassar Kemudian ciri fisik yang kedua Adanya sarana transportasi dan tempat parkir yang memadai Nah dalam setiap kantor atau dalam setiap supermarket Maupun juga kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya Itu tersedia tempat parkir yang memadai Kita lihat Mal Ratu Indah, Mal Panakukang dan semua kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya itu Disediakan tempat parkir yang sangat memadai Kita lihat ilustrasi gambarnya Ada orang yang mengelola, ada orang yang menyediakan kartis dan sebagainya Dan orang-orang yang memarkirkan kendaraannya itu merasa nyaman untuk memarkirkan kendaraannya Dan ternyata di Makassar itu juga ada sarana transportasi yang merupakan program pemerintah Ada layanan bus program BTS Transmaminasa mulai mengasal di kota Makassar Upaya pemerintah menghadirkan layanan transportasi massal yang selamat, aman dan nyaman Serta murah dan modern Dimana Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Telah meresmikan layanan teman bus melalui program BTS tersebut Agar apa upayanya untuk memberikan layanan transportasi massal perkotaan Bagi masyarakat kota Makassar yang aman dan nyaman Jadi dengan adanya sarana transportasi Salah satunya adalah BTS Yaitu adalah bus Maminasata Itu juga bisa melayani masyarakat yang ada di kota Makassar Dan sampai sekarang mungkin pelayanan ini itu masih gratis ya anak-anak ya Yaitu sangat membantu sekali bagi masyarakat yang ada di Makassar Nah kemudian ciri fisik yang lainnya adalah tempat rekreasi dan olahraga Kita lihat gambar yang ada pada layar monitor tersebut Di sana ada kawasan CPI Makassar Nah di sini pasti anak-anakku pernah semua ya datang ke sini Melihat pemandangan laut, melihat masjid kubah dan mungkin berolahraga Dan sampai jalan-jalan ke kawasan ini Di sini adalah kawasan yang multi guna ya Karena anak-anak bisa healing, bisa berwisata sekaligus berolahraga pada kawasan ini Kemudian ada juga Pantai Akarena Makassar Ya mungkin di sini anak-anakku pernah jalan-jalan ke pantai ini Dengan disajikan panorama yang sangat indah Kemudian di sini ada juga Stadion Glora B.J. Habidi Parepare Nah di sini pasti anak-anakku pernah mendengar stadion ini Di mana beberapa pertandingan yaitu secara nasional Diadakan pada Stadion Glora Mandiri Parepare Jadi ini adalah ciri fisik terkait dengan tempat rekreasi dan olahraga pada kawasan kota dan perkotaan Kemudian ciri fisik lainnya adanya gedung pemerintahan Nah nampak di sini Kalau di kota Makassar itu ada kantor gubernur Sulawesi Selatan ya Kemudian kalau di kota Palopo itu ada kantor wali kota yang seperti rumah putih ya Ya White House ya Kemudian ada juga ini Ada yang pernah lihat ini adalah kantor dinas pendidikan Sulawesi Selatan Tempat ibu yang sekarang ini mengajar di distrik Sulawesi Sel Oke Jadi karakteristik kota itu ada gedung pemerintahannya Ya berbeda dengan yang ada pada kawasan perdesaan atau daerah perdesaan Yang mungkin masih minim terkait dengan pengadaan gedung pemerintahan Yang berada pada desa tersebut Jadi ini adalah ciri fisik dari karakteristik kota Selanjutnya ciri sosial Nah selain dari ciri fisik Kota juga memiliki ciri sosial anak-anak Yang pertama jumlah penduduknya banyak dan bersifat heterogen Nah kalau di daerah perkotaan itu pasti penduduknya sangat padat Karena ada faktor penarik mereka karena adanya lapangan kerja yang banyak di daerah tersebut Ya dan sifatnya heterogen artinya mata pencaharian yang ada pada kota itu bermacam-macam Tidak sama dengan yang ada di desa yaitu hanya sebagian besar kebanyakan mereka Sama mata pencahariannya sebagai petani, nelayan Sedangkan kalau di kota itu mata pencahariannya bersifat heterogen Dan kebanyakan mereka berada pada mata pencaharian bidang biasa dan industri Kemudian yang kedua adalah individualistik dan materialistik Jadi orang-orang yang ada di perkotaan itu rata-rata masyarakatnya itu sudah individual Jadi mereka tidak mau membantu orang yang dia tidak kenal Atau mereka materialistik mereka hanya mau melakukan sesuatu kalau ada dananya Atau kalau ada uangnya Jadi tidak seperti yang di kota mereka saling membantu dengan hati dan perasaan Untuk membantu setangganya dalam bangun rumah atau dalam pindah rumah ya Kalau di kota itu mereka hanya ingin bekerja kalau ada dananya atau ada uangnya Kemudian yang ketiga mata pencahariannya non-agraris Nah seperti tadi ibu telah jelaskan Kalau yang di desa itu mata pencahariannya agraris Kalau di kota itu mata pencahariannya non-agraris yang berarti bukan bertani atau tidak bertani ya Jadi mereka bermata pencaharian di bidang biasa dan industri Anak-anak silahkan perhatikan presentasi penduduk daerah perkotaan Menurut prosesi pada tahun 2010 sampai 2035 Nah disini kita lihat nampak sekali ya Dari tahun 2010 sampai 2035 Presentasi penduduk itu semakin tahun itu semakin meningkat Nah kita lihat disini DKI Jakarta itu start ya 100% Dari tahun 2010 sampai tahun 2035 Ini menyatakan bahwa Indonesia yang merupakan negara yang populasinya paling tinggi di dunia adalah Mereka berurbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota Nah saat ini sekitar 151 juta orang Setengah dari jumlah populasi Indonesia itu tinggal di kota-kota besar Dan kira-kira 18 kali lipat dari populasi yang ada di London ya Jadi kita lihat ya Kita lihat Sulawesi Selatan Dari tahun 2010 36,7% Kemudian di selanjutnya tahun 2015 Ada 40,6% ya Kita lihat lagi pada tahun 2020 ada 45% Dan sampai ke 2035 nantinya Itu presentasi penduduk pada perkotaan itu semakin meningkat Yang artinya arus urbanisasi yang dari desa ke kota Makassar itu semakin lama Semakin meningkat anak-anak Ya kita lihat Nah kemudian dominasi penduduk perkotaan atau urban population terhadap jumlah penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya Ya kita lihat Di sini ada grafik ya anak-anak Dari tahun 2015 sampai ke 2025 ya Kita lihat dari tahun 2015 ini presentasi jumlah penduduknya dengan jumlah penduduk yang ada yang stay di perkotaan Kita lihat pada tahun 2015 ini jumlahnya jumlah penduduk yang di Indonesia itu sekitar hampir 260 juta ya Dengan dominasi penduduk di perkotaan itu hampir 140 juta ya anak-anak ya Jadi sangat mendominasi sekali penduduk yang berada pada perkotaan Sampai di tahun 2025 pun demikian Jadi kalau misalnya tahun 2025 ketika penduduk Indonesia itu 290 juta Di sini sudah ada penduduk yang stay di perkotaan atau tinggal di perkotaan itu hampir 180 juta ya Kita lihat Jadi kentara sekali atau sangat nampak sekali bahwa penduduk yang ada di perkotaan itu sangat mendominasi berada di daerah perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan Kita lihat tabelnya ya anak-anak ya Di situ alur-alur dari tahun 2015 sampai 2025 ya jumlah penduduk yang ada di Indonesia maupun yang ada di penduduk kotanya Kemudian Karakteristik kota yang lainnya adalah corak kehidupannya bersifat geselskap ya Jadi kalau misalkan di desa itu gemenskap atau paguyuban sedangkan yang ada di kota itu mereka individualistik ya Ya sudah kita jelaskan kemudian menerapkan strategi keruangan yaitu memisahkan kompres atau kelompok sosial masyarakat secara tegas Kita lihat di gambar itu ada nampak gambaran gedung tinggi dengan yang ada di sebelahnya adalah pemukiman warga yang bisa dikatakan kumuh Jadi ada perbedaan ruang yang sangat tegas baik itu yang ada pada daerah kawasan perkotaan atau kawasan yang elit Dengan kawasan yang ada yang di sebelahnya itu kawasan kumuh Jadi mereka membuat pemisahan kompleks yang tegas Misalkan kalau di Makassar ada namanya Citralen Jadi disitu ada kawasan para orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi sehingga mereka tinggal pada kawasan tersebut Begitupun juga kalau di Jakarta ada terkenal sebagai pondok indah dan lain sebagainya Jadi mereka stay atau tinggal di wilayah tersebut karena mereka memiliki perekonomian yang tinggi Kemudian yang selanjutnya adanya kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya maupun yang miskin Jadi kita sangat prihatin sekali yang ada di Indonesia itu ternyata salah satu ciri sosialnya adalah adanya kesenjangan Masyarakat yang memiliki dana yang banyak ketimbang masyarakat yang miskin Ada namanya satu sultan Itu yang sangat kaya Kemudian ada juga masyarakat yang miskin yang betul-betul hanya bermukim pada wilayah-wilayah gubuk atau rumah-rumah yang kumuh Jadi adanya kesenjangan sosial yang ada pada masyarakat kota yaitu dari masyarakat kaya dengan masyarakat yang miskin Nah bagaimana dengan kesenjangan atau disparitas sosial di wilayah perkotaan di Sulsel? Nah kita lihat disini jumlah penduduk miskin di Sulsel per Maret 2002 turun sebesar 0,15% atau 7,54 ribu jiwa Dalam kurun waktu satu tahun BPS Sulawesi Selatan merilis penduduk miskin Sulsel per Maret 2022 jumlahnya 777,4 ribu jiwa atau 8,93% Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu yaitu Maret 2021 penduduk miskinnya itu sekitar 784 ribu Yaitu 8,78% yang artinya angka kemiskinan Sulsel itu menurun sekitar 0,15% Yang artinya disparitas kemiskinan wilayah perkotaan di Sulsel itu turun dari 12,5% menjadi 11,63% Oke good job untuk Sulawesi Selatan Nah kita berharap kesenjangan atau disparitas sosial kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan itu Semakin lama semakin tahun bisa menurun dan semakin terentaskanlah kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan ini Sejauh buat Sulawesi Selatan Kemudian kita beralih pada klasifikasi kota Nah yang pertama adalah kota kecil ya ini berdasarkan jumlah penduduknya ya Yang pertama adalah kota kecil Kota kecil adalah kota dengan jumlah penduduk hanya sekitar 20.000 sampai 100.000 jiwa Contohnya ini wilayahnya di Raja Ampat, Wanchi dan Morotai Nah keunggulan tinggal di kota ini suasana alamnya masih terjaga Kualitas udara terjaga, tidak ada kemacetan, hidup lebih sederhana, rasa kebersamaan tinggi dan memiliki banyak destinasi wisata alam Jadi kita lihat Raja Ampat merupakan ikon dari Papua Yang mana tempatnya para wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk berada, untuk ingin mengunjungi wilayah tersebut Karena kenapa? Karena sangat indah sekali panorama yang disubuhi pada kawasan tersebut Ini dari kota kecil ya Jadi jumlah kota kecilnya itu jumlah penduduk kota kecilnya yaitu 20.000 sampai 100.000 jiwa Selanjutnya kita beralih pada kota sedang Kota sedang diartikan sebagai kota yang menjadi pusat dalam lingkup kecamatan Dan memiliki jumlah penduduk sekitar 50.000 sampai 100.000 jiwa Contohnya di daerah Ungaran, Ibu Kota, Kabupaten, Semarang Nah salah satu keunggulan dari tinggal di kota sedang ini Yang pertama adalah tidak terlalu padat penduduknya Tingkat kemacetannya tidak terlalu parah Kebudayanya masih kuat Polusinya masih rendah Dan banyak juga destinasi wisata alam yang ada pada kota sedang tersebut Jadi siapa yang mau tinggal di kota sedang Boleh anak-anakmu semua Berada pada kota sedang yaitu 50.000 sampai 100.000 jiwa Nah selanjutnya kita ke kota besar Nah kota besar ini memiliki jumlah penduduk antara 500.000 sampai 1 juta jiwa Umumnya kota yang masuk dalam kategori kota besar ini berupa Ibu kota provinsi atau kota madia yang berada di berbagai provinsi Contohnya di Malang, Surakarta, Salatiga, Tegal, Madiun dan lain sebagainya Kita lihat ini ilustrasinya ini adalah alun-alun kota malang ya Yang ada di gambar Kemudian keunggulannya Tingkat kemacetannya itu tidak separah dengan kota megapolitan Kemudian infrastrukturnya memadai Fasilitas umum memadai dan kita mudah mencari kebutuhan sehari-hari Tidak jauh lagi kita pergi ke kota metropolitan Dan ternyata bisa juga tersedia di kota besar Ini ciri-ciri dari kota besar Kemudian kita beralih pada kota metropolitan Kota metropolitan adalah daerah perkotaan besar yang berdiri Yang terdiri dari beberapa wilayah administratif Dan memiliki konsentrasi yang tinggi dari segi penduduk Dengan kegiatan industri dan jumlah penduduknya sekitar 1 sampai 5 juta jiwa Contohnya Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Padang, Makassar, Pekanbaru, Pontianak, dan Manado Jadi ternyata Makassar juga sudah masuk kota metropolitan anak-anak Karena Makassar itu sudah lebih 1,5 juta penduduk yang ada pada kota Makassar Nah keunggulan untuk tinggal di kota metropolitan Itu yang pertama tingkat kemasyedan tidak separah Kota megapolitan Urusan administrasi mudah Fasilitas umum dan pendidikan memadai Dan peluang kerja pastinya lebih banyak Karena di daerah tersebut itu sudah sangat tersedia Lapangan kerja yang ada pada kota metropolitan Selanjutnya kita beralih pada kota megapolitan Nah ini adalah kota yang lebih luas lagi dan lebih banyak lagi penduduknya Yang mana kawasan ini terbentuk dari 2 atau lebih wilayah metropolitan Yang membentuk sebuah sistem dan memiliki hubungan fungsional Yang dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa Nah contoh dari kota megapolitan di Indonesia Adalah kawasan Jabodetabek Yang merupakan akronim dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jadi kawasan Jabodetabek ini sudah bisa masuk pada kriteria dari megapolitan Karena itu jumlah penduduknya lebih dari 5 juta jiwa Keunggulan dari kota megapolitan Pastinya infrastrukturnya sudah maju Fasilitas umum dan pendidikannya memadai Lapangan kerjanya luas Perkembangan teknologinya lebih cepat Dan gaya hidupnya modern Jadi itu adalah keunggulan dari tinggal di megapolitan Jadi anak-anakku mau tinggal di kota mana Mau tinggal di kota kecil Kota sedang Kota besar Kota metropolitan atau kota megapolitan Nah silahkan pilih anda mau tinggal di kota mana Nah itu ibu tadi sudah sebutkan beberapa keunggulan dari kota-kota yang setelah ibu sebutkan Nah fungsi kota Yang pertama sebagai pusat pemerintahan Nah kota sebagai pusat pemerintahan Merupakan tempat kedudukan atau administrasi pemerintah yang bersifat membawahi beberapa wilayah wewenangnya Pusat pemerintahan adalah lokasi perkantoran untuk semua kepentingan Kepentingan perorangan maupun kelompok Anggota legislatif dan kantor pemerintah Ini menurut Eichner pada 1993 Nah kita lihat gambarnya Di sini kita lihat gedung DPR dan MPR ya Kemudian yang di bawahnya adalah gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan Yang pastinya ini berada pada wilayah mana Wilayah yang besar atau wilayah yang megapolitan Ini berada pada Jakarta anak-anak ya Jadi fungsi kotanya itu yang pertama sebagai pusat pemerintahan Kemudian yang kedua adalah sebagai pusat industri Nah kota-kota di negara sedang berkembang umumnya kegiatannya adalah industri primar Seperti industri pertambangan, perikanan, dan anyaman Sedangkan di negara maju umumnya industri yang lebih banyak menggunakan industri adalah Industri sekunder dan industri tersier Yaitu contohnya industri tersier dan perbankan Jadi ada perbedaan yang jelas antara industri yang ada pada negara berkembang Dengan yang ada pada negara maju Kalau yang negara berkembang masih 50% itu masih sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut Dengan adanya pertambangan, perikanan, anyaman itu masih sangat membutuhkan sumber daya alam yang sangat menonjol pada wilayah tersebut Sedangkan kalau negara maju itu mereka mengembangkan industri lebih banyak di bidang jasa Dan industri-industri teksil lainnya Kemudian yang ketiga sebagai pusat perdagangan Nah kota perdagangan besar umumnya kota pelabuhan karena media transportasi yang besar adalah darat dan laut Sehingga kota mempunyai potensi arah pengembangan dua jenis transportasi yang mempunyai potensi besar untuk menjadi kota perdagangan besar Contoh kota besar yang bertaraf internasional adalah New York, London, dan Hong Kong Kita lihat ini gambaran dari ilustrasi pusat perdagangan ya Kita lihat Hong Kong luar biasa ya Toko-tokonya itu dihiasi oleh berbagai macam lampu yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh para pebelanja Di sini merupakan kota dagang Kemudian kita lihat juga di New York Di Amerika ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menyajikan berbagai macam iklan melalui layar digital ya Jadi ini adalah gambaran yaitu kota sebagai pusat perdagangan Selanjutnya kota sebagai pusat kebudayaan Kota yang dengan fungsi tersebut itu sebagai kebudayaan ditandai dengan adanya apa anak-anak potensi kultural yang menonjol dibanding dengan fungsi yang lain Ada kota kebudayaan yang menonjolkan kehidupan keagamaan Misalkan kota Mekah Ada pula kota yang menonjolkan kegiatan seni dan budaya khas Misalkan yang ada di Indonesia adalah kota Yogyakarta Jadi kota sebagai pusat kebudayaan itu pasti akan menonjolkan salah satu yang bisa ditonjolkan Seperti kebudayaan dan keagamaan Misalkan di keagamaan tadi adalah yang ada di Mekah Sedangkan kota budaya dan pendidikan itu biasa kita kenal berada di kota Yogyakarta Kemudian fungsi kota yang lainnya sebagai pusat rekreasi dan kesehatan Suatu kota akan berfungsi sebagai kota rekreasi ataupun kesehatan Bila mempunyai potensi untuk dapat menarik wisatawan Menikmati kenikmatan fisikal maupun yang untuk bermaksud dalam penyembuhan Contohnya yang ada di Makassar itu Ibu sebutkan Pantai Akarena, Bubus Waterpark, Kawasan CPI, Pantai Losari, Taman Macini, Sombala Dan banyak sekali sebenarnya pusat rekreasi yang ada di Makassar yang belum ibu sebutkan Dan itu bisa sebagai alternatif bagi kita untuk rekreasi dan untuk kesehatan Nah kita lihat di sini gambaran anak-anak sedang berenang Itu artinya mengolah aktivitas fisik yang ada pada anak-anak tersebut maupun yang ada ibu-ibunya Kita lihat ini ada yang berenang berarti mereka sedang berolahraga sambil rekreasi Nah anak-anak sekarang ibu akan menchallenge anak-anak untuk menganalisis kawasan perkotaan Nah di sini ada peta lokasi kawasan metropolitan Maminasata Nomor satu Nomor satu itu adalah kota Makassar Nomor dua adalah kota Marot Yang ketiga yang warna ungu artinya kota Sumbu Minasa Dan yang keempat kota Takalar Jadi silahkan dianalisis petanya Dengan mengumpulkan berbagai informasi tentang kawasan metropolitan Maminasata Jadi anak-anak kumpulkan bagaimana sumber daya manusianya Bagaimana sumber alamnya Bagaimana interaksi antara keempat kota tersebut Kemudian anak-anakku silahkan membuka Google Earth Kemudian menghitung luas wilayah kawasan metropolitan Maminasata Dengan menggunakan Google Earth Yang biasa kita pelajari pada pertemuan yang lalu Memakai poligon-poligon ya anak-anaknya Kemudian di situ sudah langsung tercantum luas wilayah pada wilayah tersebut Nah setelah kita analisis Nah disini ada empat kota dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda Kalau Makassar itu ciri-cirinya Yaitu non-agraris atau sebagian besar berada pada bidang biasa dan industri Mobilitas penduduknya tinggi Memiliki spesialisasi keahlian atau keterampilan masyarakat Dan jumlah penduduknya yang padat yaitu sekitar 1,5 juta jiwa ya pada tahun 2019 Dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelabuhan, perdagangan kota dan Perdagangan kota metropolitan Kemudian pada kota yang lainnya yaitu Maros Maros ini masih pada bidang agraris anak-anak Mobilitas penduduknya tinggi Spesialisasi keahliannya Kemudian penduduknya sekitar 331 ribu jiwa pada tahun 2019 Kemudian pada sungguh minasa Ini bersifat agraris juga mata pencariannya Mobilitas penduduknya tinggi Spesialisasi keahlian dengan penduduk 600 ribu jiwa pada tahun 2019 Dan takalar Mata pencariannya agraris Mobilitas penduduknya tinggi dan spesialisasi keahlian Penduduknya sekitar 298 ribu jiwa pada tahun 2019 Nah dibandingkan dari keempat kota tersebut Kota Makassar merupakan pusatnya Pusat pemerintahan dan pusat pelabuhan perdagangan Sedangkan kota-kota yang lainnya Baik itu Maros, Sungguh Minasa dan Takalar merupakan Kota penyangga atau kota hinterland yang Membantu kota Makassar untuk lebih bertumbuh lagi Dan pastinya setelah mereka membantu Mereka akan juga bertumbuh dengan sendirinya Karena ada interaksi antara pusat kota Dengan daerah-daerah atau kota-kota penyangga Nah anak-anak Sekarang sesinya kita menjawab soal Terkait dengan karakteristik kota ya Ibu bacakan Perbedaan karakteristik kota dan desa Dalam hal mata pencarian adalah A. Masyarakat kota rasional dan desa irasional D. Masyarakat kota non agraris dan desa agraris C. Masyarakat kota padat dan desa jarang D. Masyarakat kota geselskap dan desa gemenskap Dan E. Masyarakat kota spesialisasi dan desa umum Oke anak-anak silahkan menjawab pertanyaan ini Baik dalam bentuk kolom chat Silahkan chat Jawabannya apa Ataupun menjawab langsung pada sesi ini Kalau yang mau menjawab langsung Silahkan raise hand Atau angkat tangan pada Fitur yang ada pada zoom itu Ataupun juga Kalau mau menjawab lewat kolom chat Boleh silahkan anak-anak Silahkan jawabannya apa Terkait dengan perbedaan kota dengan desa Dalam hal mata pencaharian Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Silahkan angkat tangannya Atau menjawab dengan kolom chat Ada Ada Oke Kita lihat SMA 4 Pinrang jawabannya B SMA 7 Bone jawabannya B SMA 3 sidrap jawabnya B SMA 6 rutin jawabnya B SMA sidrap jawabnya B SMA 7 sidrap jawabnya B Ada lagi Oke betul sekali Jadi semua sekolah jawabannya benar Yaitu Masyarakat kota non agraris dan desa mata pencahariannya agraris Betul sekali oke Good job bagi anak-anakku semua Ternyata anak-anakku konsentrasi dalam menerima pembelajaran pada hari ini Oke pertanyaan yang kedua Nah ibu tadi sudah jelaskan terkait dengan pusat kebudayaan Nah Dan pendidikan ya Jadi kota Yogyakarta lebih dominan dikenal sebagai Apa Kota apa Ada yang sudah menjawab Silahkan di kolom chat Bapak Ibu Oke betul sekali Jadi jawabannya adalah Ya jadi Yogyakarta merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan Oke betul sekali SMA 1 boneh SMA 7 boneh SMA lutim Dan lain sebagainya Oke go job bagi anak-anakku semua Ya luar biasa ya Konsentrasinya dalam menerima pembelajaran Nah anak-anak Ini adalah sesi terakhir Dimana ibu akan membacakan kesimpulan yang akan Yang sudah kita pelajari pada sesi ini Jadi pengertian perkotaan itu lebih luas dibandingkan kota Karena merupakan suatu wilayah geografis yang mengeliputi kota dengan wilayah sekitarnya Tidak dilihat berdasarkan batas administrasi Tetapi berdasarkan sifat kekotaannya Ciri-ciri sisi kota Yang pertama Sarana perekonomiannya Seperti pasar atau supermarket Yang kedua Sarana transportasi dan tempat parkir yang memadai Kemudian Tempat rekreasi dan olahraga Kemudian Gedung pemerintahan Jumlah penduduk Ciri-ciri sosial kotanya Yang pertama adalah Jumlah penduduk banyak dan bersifat heterogen Individualistis dan materialistis Mata pencahariannya non-agraris Corak kehidupannya bersifat gesel sal Menerapkan strategi keruangan Yaitu adalah pemisahan antara Wilayah yang memiliki Dana yang bagus dengan dana yang kurang Itu seperti godung yang tinggi Yang seperti di daerah Citralen Anak-anakku Adanya kesenjangan sosial Antara masyarakat kota Dengan masyarakat yang ada di Desa atau masyarakat kaya Maupun masyarakat miskin Kemudian Kota berfungsi sebagai Pusat industri Pusat perdagangan Pusat pemerintahan Pusat pendidikan dan budaya Dan pusat rekreasi dan kesehatan Oke anak-anak Demikianlah Materi kita pada hari ini Terima kasih atas perhatiannya Saya berharap anak-anakku semua Bisa sehat dan tetap semangat Dalam belajar ya anak-anak Terjaga Ibu akhiri Generasi smart Berkarakter Cerdaski Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Anak-anakku semua Terima kasih atas perhatiannya Uang-emik mahal GIRU Fubi- ahora TAmerican Air Buruh Berkarakter Dan SU informações Terima kasih.